hai oke sekarang waktunya penentuan ikannya hidup atau enggak nyampe rumah kita kita isi dikit-dikit aja jangan banyak-banyak ngangkatnya susah bar kita ambil lagi airnya Hai wah kecebur ini kok jendon tolong abangnya idah minta tolong lagi Bang dibanding kita kecebur ya kan enggak lucu juga jagoan dia tuh diambilin airnya buat kita bawa pulang dua ember aja kita isi dulu nah sedang dah segitu airnya sebelah sini dulu aja gede lumayan loh Oh iya bener-bener ada bunjair tuh hasil ngakalin pakai ada lagi satu lagi ini hasil ngakalin pakai apa udah ngpotong ini udang kupas versi kecil-kecil sip nah yang kebalik-kebalik gini udah nggak bisa nih edul nah nih masih seger-seger aja kita tolong ini ya guys gini mah goreng aja dulu goreng-goreng Aduh kita sortir dulu mana dulu tempat ya Oh ember ini aja nih Udang gampang lah gampang ini yang udah udah pada tebalik-tebalik ini aja nih enak dulu digoreng dapet lagi no 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 dapet lagi no dapet kali dulu tuh yang udah sekarat-sekarat mah udah kita iniin aja mantap bawa pulang ya ini yang buat dimakan terus kita ke itu ya dulu barang mundi barang mundi ngasih ono dapet lagi enggak belum belum udah lah udah segini aja udah cukup-cukup mujaer lautnya ih nggak kayak mujaer tau ini apa ya mujaer bau-bau apa ya bau air asin nih ngakalin apa kayak ini nih udah mati ini udah mati dikupas ini dapet lagi ujaer nih dapet nggak bentar lagi proses dulu lagi ngakal-ngakalin lagi lumayan nih nanti kita aklimasi deh ini di rumah nih lumayan lumayan banget sambil kita cari tahu ini ciklit-ciklit apaan ini warnanya sih oke Ayo kita ke darah mundi apa rapunya Dul gas kan nambah tiga kakaknya let's go si disini mana sambil ditimbang ya ya jadi mau dulu ditimbang dulu biar kita tahu bayarnya berapa Oh kalau kalau ini mah nggak ditimbang ini masih mengambil ayat lagi takut kurang siap beres eh satu yoi buat makan siang besok mantap kerapu lu beda maka kerapu bodoh iya cantang di sini jangan dikorang katanya plastik hidupnya mbak kalau di plastik Iya mbak sabar ya udah angkatnya semua dua nah templung 89 12 ekor berapa 12 ekor 1,2 2 kilo berapa on tuh 2,2 masa 2,1 ya wes lah 2,2,6 ceburin keurin 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 nah sabar Dul nah yang mabuk ada yang mabuk nih fresh semua bos mantep nih nih Dul lu yang mana nunggu sorriran bos aja lu yang gede-gede aja siap Oh yang warnanya berubah udah nggak kuat yang merah ya tapi bukan gula kerapu Bang gotongin yang satu lagi yuk bok sama saya satu on bisa men apa kaya tuh ya kerapu nih dia beda-beda kerapunya ya nih kilo 1,6 2 ekor oh iya 1,4 itu mbak parambang 4 dunia hehehe bisaan emang banyak nggak apa-apa sini-sini-sini biar legaan dikit yee sahabat ikan jadi barang mundunya tuh banyak Iya kerapunya dua tuh kerapunya sih bakal kena makan ini sih nggak mungkin lah gede banget kerapunya sih bakal kena makan kerapu dua Mujair gede satu iya kan si Bedul maunya makan kakak putih kakak putihnya banyakan nih nih ada mangrove jack satu tuh MG Bedul MG masih mulus tuh eh badannya cowok Duh Cudu akhirnya juga sembuh lu apain anjir kena kail kali ah lupa jadi tuh barang mundinya mau yang mana dong bebas nah udah cukup uh kalau kayak gini geng ngedok-ngedok gini lagi galak nih kerapunya nih galak hidup hidup apa bisa hidup ya bisa ini udah ini kita selamatin dulu udah ini udah begini-begini siap pemandangan ini jadu tuh platinum-platinum udah mau mutasi dia jadi yang buat bedul makan yang sisa yang ini 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 sikat yang udah mau mati deh kita sikat-sikatin ngebut-bedul dan lagi dunia yang gede lo mau nggak bos buat takut buat goreng buat goreng Oh jadi yang gede-gede gue masih dapet goreng nih pojok buat goreng aja lu ya cukup udah satu lagi nih kurang nggak bosnya enggak lah gua mah asal ada aja buat konten makan gurame eh gurame kakak ramundi iya udah beres berarti PR kita next masukin ke mobil oh iya bawa pulang aklimasi ini pelan-pelan harus kita lakban kalau enggak airnya berantakan ya udah guys kita gua mau kerjain dulu biar kameramennya bantuin gua ngelakban biar api nanti kita ketemu lagi di rumah di depan akwarium yang tadi gua tunjuk bye-bye oke sahabat ikan tadi setelah 30 menit gua kelimasi ternyata beberapa ada yang tumbang bukan beberapa satu sih no krapu yang gedenya tumbang no kasihan banget ikan kapas-kapasnya juga nih dari yang tadinya banyak eh sisa satu sama ini Ciklut juga satu udah mulai rontok nih ada gejala-gejala finrut kayaknya mungkin gara-gara dipancing dia stres pindah air dia stres namanya dari air muara langsung naik ke air akuarium gue tadi udah kasihin ini sistem stress guard karena itu bisa buat air laut maupun air tawar jadi bagus banget memang produknya si sistem ini jadi kalian wajib punya semoga aklimasinya tadi berhasil semoga sih walaupun cenderung sih ini agak maksa sebenernya kan ini kan konsumsi ya buat dipancing dibakar digoreng gitu ini versi gue iseng-iseng aja siapa tahu gua berhasil ya kan nyari-nyari ikan wildcats terus gua stabilin di akuarium gua yang ini yang ada kerapunya ini dapet dua terus dia dua jenis kayak ini setau gua kayaknya ini kerapu macan yang belakang itu kerapu tikus atau enggak terbalik pokoknya gua lupa deh kalau jenis-jenis ikan air laut itu yang pasti mangrove jenisnya sehat-sehat baramundinya sehat-sehat yang nggak sehat nih masih ada di bawah nah ini dua ekor kelihatan udah megap dan matanya udah mulai putih jadi gua nggak angkat ke tank ini isi kapas-kapasnya pada tebalik tuh sayangnya sayang ini apalagi yang kecil-kecil kayak gini dagingnya belum berasa kalau yang udah rada gede sih mendingan tuh nanti yang yang kecil-kecil kita kasih kucing aja nah yang gede-gede yang kayak gini-gini kita coba goreng kering sama beberapa sisa udang gitu sahabat ikan paling dua jam dari sekarang jam 9-10 nanti gua update lagi kalau ada yang mati ya gua serokin gua masukin ke kulkas jadi yang gugur di dalam tank ini akan masuk ke kulkas dan ke perut saya hahaha yang sukses akan gua bagi-bagi ke kalian oke pokoknya stay tune di video ini tonton terus nanti pas udah stabil gua update ke kalian dan gua kasih tau gimana cara buat menangnya oke sahabat ikan kita lanjut ke update baramundi mangrove jek sama kerapu dan ternyata hidup semua setelah di pagi hari mereka segar-segar kemarin itu kan masih ada putih-putih di mata maupun di ujung ekor kita kasih lihat ujung-ujung ekornya udah mulus ciklit-ciklitannya nih ada dua ekor ekor selamat cuman yang gugur ikan kapas-kapas kemarin itu masih ada tiba-tiba pagi udah nggak ada nih kayaknya dibuang dia masih Hadi terus udah kita tes makan juga pada mau makan loh walaupun dikit-dikit paling raku si mangrove jeknya nah sekarang untuk konten kita kasih makan bentar gua isi air dulu dikit lagi tuh sahabat ikan kita ngisinya pakai air selang langsung kemarin kan di awal doang tuh pertama kali datang dia masih pada pakai garam terus kerapunya terbalik ternyata sekarang setelah mereka berhasil diaklimasi kerapunya malah seger ada dua jenis tuh kerapunya gua nggak tahu kayaknya yang satu no yang belakang kerapu tikus yang belakang kerapu macan badannya beda dagingnya beda nggak nanti deh pokoknya kalau udah lemes-lemes baru kita maan makan baramundinya kalau diperhatiin dikit-dikit masih ada lecet-lecet di bagian mulut mungkin itu bagian yang kena kail ya ibarat kata tuh kayak masih sariawan lah karena kemarin udah makan udah ee hari ini tadi pagi di water change dulu baru abis ini kita lagi siapin makannya kalian lihat dulu ikannya mulus-mulus gue siapin makannya dulu update di hari berikut-berikut berikutnya lah sahabat ikan jadi setelah gua sabar dan menunggu stabil ternyata pagi ini dengan muka yang masih acak-acakan ini sorry blocking jelek gua mendapat kabar buruk tadi diangkat sama Hadi dua ekor kerapu gua aduh kayang banget nih ya mati dari semalem deh tapi belum bau tapi udah mulai kaku gitu tuh gede nih dagingnya untuk bel aduh jadi hari ini Oh nggak yang ini belum aku nih yang ini masih itu tuh tuh ya dikit lah tapi masih bisa digoyang-goyang berat loh mungkin dua ekor ini Oh kemarin kan kita timang berapa hampir 2 kilo ya yoi mantap hampir berdua kilo Oke berarti ini menu makan siang good newsnya sahabat ikan walaupun belum dapet footage makannya baramudi dan mangrove jacknya ini nggak ada kematian dan ikan ceri yang terakhir kita tebar inget kan ikan ceri yang terakhir kita tebar itu habis total kerapunya kemungkinan besar nggak makan tapi mereka berenang sangat bagus ya ngelawan arus gitu ngumpul kemungkinan besar udah sangat-sangat stabil dan siap-siap untuk gua bagi-bagi ke kalian Oke jadi gini sahabat ikan untuk temen-temen yang nonton video ini full sampai ke part 2 akan gua bagikan tiga ekor baramudi caranya gimana yang penting cukup ketahuan subscribe YouTube-nya Badivis follow Instagram sama tiktoknya Badivis dan komen di bawah sebanyak-banyaknya kenapa harus kalian yang menang udah itu doang jadi gua tinggal pilih dari kolom komentar tinggal gua lihat nanti setelah gua follow up udah cek udah cek follow belum Instagram sama tiktok kalau udah minta alamat kirim udah sesimpel itu aja karena cuman ada tiga ekor yang akan gua bagi-bagi yang dua ekor biar gua stabilin di sini supaya apa ada trust dari kalian kalau ternyata Oh baramudi ternyata di tempat si Bang Rishi juga nggak mati kok kayak gitu sama satu ekor mangrove jacknya akan gua pilih acak di gimana ya kalau mangrove jacknya kita umuminnya di Instagram pokoknya tiga orang pemenang baramudi akan menang dari YouTube satu orang yang mangrove Jack akan menang dari Instagram jadi pastiin kalian follow kalau di tiktok rada rame susah gua memilihnya ya kan jadi dari YouTube sama Instagram aja pokoknya itu sesuai janji gua bagi-bagi baramudi sama mangrove jacknya nggak apa-apa walaupun hari ini dapat kabar buruk tengahnya kabar baiknya tetap buat kalian kalau gitu ini bakal gua olah tapi nggak bakal gua rekam ini hari ini bakal dikuras dan ditambah lagi makanannya kurang lebih seperti itu sobat ikan kalau gitu ukurannya mangrove eh baramudi nya ini sekitar 25 cm kurang lebih ya mangrove juga mangrove jacknya juga cuma sekitar 25 cm pastiin kalian yang mau ikutan udah nyiapin tank kayak body fish kemarin waktu dari bawah pancingan udah ada tank kosong kayak gitu atau nggak kalian konteng sama bibas Crenicila Oscar bantu tambahan arus pendorong sama garam ikan itu aja tips and tricknya dari gua semoga kalian suka dengan giveaway ini dan semoga kalian juga belajar gimana cari aklimasi ikan yang bener jadi ini tergolong cara aklimasi ikan yang ekstrim atau susah ekstrim dalam arti kasian juga sebenarnya sih ikan tapi kan sebenarnya ikan dipancing untuk dikonsumsi harusnya dimakan kayak gini kayak gitu kan tapi ini kita coba stabil kan dan ternyata stabil yang ini enggak kita ngomongin yang ini yang ini stabil dan kalau kalian bisa mengaklimasi ikan seperti ini di rumah harusnya sih harus sih ikan-ikan air tawar lainnya udah gampang lah buat kalian nah itu aja video kita kali ini jangan lupa komen supaya kalian yang menang dan ikannya bisa gua kirim ke tempat kalian oke sobat ikan itu aja dari ricky body fish gua mau olah dulu ikan ini sebelum bau dan see you on my next video bye bye sub indo by broth3rmax